di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Informasi ini kami dapatkan dari manajer yang bernama Mavera dari Olga Syakutra sendiri. Namun sejauh ini memang kami belum bisa berhasil masuk ke dalam rumah sakit untuk bertatap muka langsung dengan manajer. Dan informasi memang yang berkembang di Jakarta dari rekan-rekan Olga Syakutra sendiri menyatakan bahwa saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah sakit Mount Elizabeth ini. Di sisi lain dari bagian rumah sakit ini memang ada beberapa tadi yang kami pantau. Rekan-rekan kami pantau ada warga negara Indonesia yang tak lain juga merupakan teman ataupun fans dari Olga yang ketika mengetahui informasi ini langsung datang ke rumah sakit. Namun sejauh ini belum bisa diperbolehkan masuk atau belum ada kepastian di mana posisi manajer untuk kemudian menanyakan terkait kebenaran informasi ini. Informasi juga yang kami dapatkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura belum adanya kepastian informasi atas meninggalnya salah satu aset bangsa yang merupakan komedian ternama Olga Syakutra. Namun jika informasi ini memang benar, KBRI menyatakan bahwa pengiriman jenazah kemungkinan besar akan dilakukan pada besok pagi sekitar pukul 6 pagi dengan menggunakan pesawat Garuda ataupun Singapura Airlines langsung ke Bandara Udara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan saat ini memang kami sendiri, web media tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ataupun meliput di bagian dalam rumah second amount Elizabeth ini. Namun kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh manajer Olga Syakutra, Mavera sendiri yang sudah berkembang di broadcast messenger menyatakan bahwa mengkonfirmasi tidak seperti tahun sebelumnya yang melabarkan bahwa holox atau kedohongan atas isu meninggalnya Olga Syakutra. Namun dipastikan bahwa komedian dan juga presenter tanah air Olga Syakutra telah menutup usia dalam usianya yang ke-32 tahun pada sore hari ini yaitu tempatnya pukul 4 sore lewat 17 menit waktu Jakarta atau sekitar pukul 5 sore waktu Singapura. Lydia Baik, terima kasih oleh Esther atas laporan langsung Anda dari Singapura. Tentunya kami ada Sama Tihuan juga mengucapkan belasung kawan sedalam-dalamnya atas kepelangan dari Olga Syakutra yang telah meninggal dunia sore tadi di rumah sakit Mount Elisabeth Singapura. Informasi ini kami dapatkan dari manajer yang bernama Mavera dari Olga Syakutra sendiri. Namun sejauh ini memang kami belum bisa berhasil masuk ke dalam rumah sakit untuk bertatap muka langsung dengan manajer. Dan informasi memang yang berkembang di Jakarta dari rekan-rekan Olga Syakutra sendiri menyatakan bahwa saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah sakit Mount Elisabeth ini. Di sisi lain dari bagian rumah sakit ini memang ada beberapa tadi yang kami pantau. rekan-rekan kami pantau ada warga negara Indonesia yang tak lain juga merupakan teman ataupun fans dari Olga yang ketika mengetahui informasi ini langsung datang ke rumah sakit. Namun sejauh ini belum bisa diperbolehkan masuk atau belum ada kepastian di mana posisi manajer untuk kemudian menanyakan terkait kebenaran informasi ini. Informasi juga yang kami dapatkan dari Kedotaan Besar Republik Indonesia di Singapura belum adanya kepastian informasi atas meninggalnya salah satu aset bangsa yang merupakan komedian ternama Olga Syakutra. Namun jika informasi ini memang benar KBRI menyatakan bahwa pengiriman jenazah kemungkinan besar akan dilakukan pada besok pagi sekitar pukul 6 pagi dengan menggunakan pesawat Garuda ataupun Singapura Airlines langsung ke Bandara Udara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan saat ini memang kami sendiri, log media tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ataupun meliput di bagian dalam rumah sakit amount Elizabeth ini. Namun kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh manajer Olga Syakutra Mavera sendiri yang sudah berkembang di broadcast Messenger menyatakan bahwa mengkonfirmasi tidak seperti tahun sebelumnya yang mengabarkan bahwa holox atau kedohongan atas isu meninggalnya Olga Syakutra namun dipastikan bahwa komedian dan juga pesantar tanah air Olga Syakutra telah menutup usia dalam usianya yang ke-32 tahun pada sore hari ini yaitu tepatnya pukul 4 sore lewat 17 menit waktu Jakarta atau sekitar pukul 5 sore waktu Singapura. Lydia Baik, terima kasih oleh Esther atas laporan langsung anda dari Singapura tentunya kami ada Snama TV yang juga menucatkan belasung kawan sedalam-dalamnya atas kepelangan dari Olga Syakutra yang telah meninggal dunia sore tadi di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura informasi ini kami dapatkan dari manajer yang bernama Mama Vera dari Olga Syakutra sendiri namun sejauh ini memang kami belum bisa berhasil masuk ke dalam rumah sakit untuk bertatap muka langsung dengan manajer dan informasi memang yang berkembang di Jakarta dari rekan-rekan Olga Syakutra sendiri menyatakan bahwa saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah sakit Mount Elizabeth ini di sisi lain dari bagian rumah sakit ini memang ada beberapa tadi yang kami pantau rekan-rekan kami pantau ada warga negara Indonesia yang tak lain juga merupakan teman ataupun friends dari Olga yang ketika mengetahui informasi ini langsung datang ke rumah sakit namun sejauh ini belum bisa diperbolehkan masuk atau belum ada kepastian di mana posisi manajer untuk kemudian menanyakan terkait kebenaran informasi ini informasi juga yang kami dapatkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura belum adanya kepastian informasi atas meninggalnya salah satu aset bangsa yang merupakan komedian ternama Olga Syakutra namun jika informasi ini memang benar KBRI menyatakan bahwa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih